Halo Sobat Wimpong, ketemu lagi dengan saya Jimny, tentunya di channel Jimny Suka Wimpong Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mereview lagi satu buah kayu Yang saya yakin bahwa kayu ini akan banyak diterima oleh masyarakat tenis meja Khususnya di Indonesia ya, karena saya lihat kayu ini merupakan kayu yang cukup ekonomis Namun memiliki kualitas dan daya tarik tersendiri ya teman-teman ya Nah, seperti apakah kayu yang akan saya review kali ini? Saksikan terus channel Jimny Suka Wimpong berikut ini, check it out Terima kasih telah menonton! Oke, nah teman-teman semua ya, sekarang saya akan mulai aja Kayunya yang akan kita review pada kesempatan kali ini adalah datang dari merek Sunflake ya teman-teman ya Ini dia kayunya teman-teman ya, seperti biasa Sunflake ini memiliki cover seperti ini ya teman-teman ya Covernya merupakan cover plastik transparan seperti ini dengan motif bergaris-garis seperti ini ya Cukup berbeda dari merek-merek lainnya yang merupakan kotak ya seperti itu Oke, nah saya sudah buka dan ini tampilan dari kayunya ya teman-teman ya Ini adalah Sunflake ya, So Soft Carbon dengan tipe Offensive ya Offensive dan materialnya ini terdiri dari 5 plywood plus 2 plies itu adalah soft carbonnya tadi ya Ada di pinggiran sini, nanti teman-teman semua bisa lihat Nah, untuk kategorinya sendiri, karakteristik kayu ini adalah ada di posisi Off yang berarti Offensive Ya berarti ini kayu untuk tipe pemain menyerang Oke teman-teman ya, nah ini masih dalam plastik ya teman-teman ya Masih seperti ini, jadi kalau teman-teman beli baru ya, beli kayunya aja tuh masih dalam plastikan seperti ini Tapi kalau misalnya teman-teman pesannya itu langsung sama karetnya ya, kita udah bukain plastiknya Kita udah temka karet dan kita udah potongin ya teman-teman ya Oke, nah sekarang saya akan buka ya teman-teman ya Supaya kita bisa lihat lebih jelas lagi nih kayunya, tampilannya ya teman-teman Oke, saya udah sobekin plastik pembungkusnya Nah, seperti ini ya teman-teman ya Oke, nah ini saya akan udah copot ya Dan seperti ini ya teman-teman ya Oke, untuk tampilan dari kayunya ini ya Dan ini kayunya ini, Sunflex Sosof Carbon ini Banyak dinominasi oleh warna, apa nih ya Brown ya, kayak abu-abu ya teman-teman ya Abu-abu gitu ya, dengan ada sedikit orange Dengan garis merah di tengahnya seperti ini ya Manis sih menurut saya ya teman-teman ya Dan juga ini, apa Sablonan dari kayunya sendiri juga berwarna merah Dan belakangnya polos ya teman-teman, seperti ini Oke, sama Di bawahnya, di depannya sini ada apa Emblemnya dia ya Sunflex Sosof Carbon Of, kecil banget nih teman-teman Kalau bisa lihat saya tunjukin Dan ini namanya, Sof Oke, Sof Nah, seperti ini Untuk karbonnya sendiri teman-teman Karena ini soft carbon Jadi, kalau soft carbon itu Biasanya itu kecil Tipis sekali karbonnya teman-teman Tidak tebal Jadi mungkin hampir nggak kelihatan ya teman-teman Kalau dari video ya Mungkin kalau teman-teman nanti udah beli Teman-teman bisa lihat ada garis kecil Yang melapisi kayu ini ya teman-teman ya Makanya dinamakan dengan soft carbon Karena memang dia soft kecil ya Beda dengan yang Karbon-karbon yang pada umumnya itu lebih tebal Lebih kencang Nah teman-teman, sekarang saya akan review dari Apa Tampilan Bednya ini Seperti ini teman-teman semua Handlenya agak besar ya teman-teman Ini agak besar handlenya Jadi Bagi teman-teman yang punya tangan yang besar Itu pasti enak banget Cocok ya Dia besar dan juga tidak Tidak tipis ya teman-teman Tidak pipih ya Lihat nih teman-teman bisa lihat disini Dia tidak pipih Tapi dia tebal ya teman-teman ya Tebal Jadi memang kantep ya Mantep untuk dipegang Nah di bawahnya sini Tidak ada emblemnya Ya Hanya kolos aja seperti ini Oke Hanya emblemnya di depannya saja Seperti ini Oke Nah untuk ketebalannya sendiri Saya akan ekstimasikan Ini kurang lebih tebalnya Di atas 6 mm Ya Jadi mungkin sekitar 6,2 mm Ini Kayunya ini Oke Dan Sepertinya di sisi yang forehandnya ini Agak sedikit tebal Untuk top Top woodnya ya Mungkin karena Supaya lebih kencang Kepukulannya Jadi ya Seperti itu Untuk yang di bekennya lebih tipis Seperti itu teman-teman ya Oke Nah ini adalah Sunflake So soft carbon Ya teman-teman Untuk beratnya sendiri sih Kurang lebih ini mungkin sekitar 80 gram Ya ringan kok Zaman sekarang Semua kayu-kayu Betenis Major Rata-rata dibikin ringan Supaya lebih Ringan Dan lebih light ya Gitu ya Lebih enak gitu ya Tapi ya Untuk teman-teman yang suka berat Mungkin bisa disesuaikan juga Dengan karetnya Supaya Dapat komposisi karet Dan kayu yang beratnya Pas Buat teman-teman semua Oke Oke Sekarang kita akan coba Untuk pantulin aja Dengan bola Ya jadi kita Bisa denger semua Seperti apa sih Kayu soft carbon ini Karena dari pantulannya Nanti kita bisa belajar ya Ya Untuk melihat karakter Si kayu ini Seperti apa Oke Nah sekarang saya akan pantulin dengan bola Supaya teman-teman semua bisa Dengar juga Oke Oke Seperti itu ya teman-teman ya Jadi Kayunya ini benar-benar ada feeling carbonnya Ya karena memang kayu-kayu carbon itu Memang feelnya seperti itu Tapi Seperti sesuai dengan Apa Kayu ini Dibuatnya adalah Sebagaimana soft carbon Jadi kayu ini Walaupun dia ada feel carbonnya Tetap dia memiliki Sedikit vibration ya teman-teman ya Saya masih bisa merasakan Adanya vibration Pada saat impact sama bola Di tangan saya Oke Nah ini sih Kayunya menurut saya sih Hmm Oke Sepertinya Tapi untuk lebih jelasan Nanti saya akan coba Ya Saya akan coba pakai Saya akan tempelin karet Jadi saya bisa kasih Informasi lebih banyak lagi Buat teman-teman semua Oh ya teman-teman Kayu ini Tidak mahal ya teman-teman ya Nah kali ini Sunflake Sebenarnya Sunflake Meluarkan kayu sih Rata-rata Tidak terlalu mahal ya Walaupun yang Tipe premiumnya Mungkin ada yang mendekati Satu juta Tetapi Banyak di bawah itu sih Sebenarnya Nah ini Sunflake mengeluarkan Satu kayu lagi Terobosan yang menurut saya Luar biasa Bagus ya Dengan harga yang Sangat terjangkau Di kantong kita Ini hanya Tiga ratus ribuan aja Teman-teman Teman-teman Semua udah bisa Mendapatkan Kayu karbon Yang mempunyai feel Yang benar-benar karbon Seperti ini Apalagi ini Soft karbon ya Otomatis Saya yakin Dari sisi kontrolnya pun Juga akan baik Menurut saya Oke Nah teman-teman Itu aja Untuk unboxing singkat Dan informasi singkat Awal Tentang kayu Sunflake So soft Karbon offensive ini Semoga Kayu ini Atau informasi video ini Bisa menambah Referensi teman-teman Semua Dalam memilih Bed Kayu tenis meja Dan bagi teman-teman Semua yang mungkin Mengidap Atau menginginkan Kayu-kayu karbon Dengan harga terjangkau Kayu ini bisa menjadi Solusi buat teman-teman Semua Oke Terima kasih udah Tonton video saya Sampai jumpa Tersemangat Dan salam Suka bifat Bye